Selamat siang, Pemirsa. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Pemirsa, berjumpa kembali di acara AINU Update Indonesia. Saya Laki Pak Armi Azhara. Dan saya, Mohamad Rizky Lutfinaw Pabdi. Kami akan menyajikan sebuah berita terbaru dan terpercaya untuk Anda semua. Di Desa Wonorejo, Sariharjo, Kecamatan Ngaklit, Kabupaten Sleman, Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, warga sekitar turut antusias dalam rangka pembagian Bansos bulan Januari 2023 ini. Mengetahui Ibu Dr. Randa Haji Kustini Sripurnomo, acara pembagian Bansos ini berjalan dengan lancar. Kustini Sripurnomo mengatakan melalui kegiatan tersebut di Desa Wonorejo diharapkan dapat bermanfaat bagi warga sekitar, terutama bagi warga yang kurang mampu dapat terbantu dengan program tersebut. Berikut merupakan kesaksian dari Dr. Randa Haji Kustini Sripurnomo. Menurut Ibu sendiri, apa sih manfaat dari kegiatan pembagian Bansos ini? Menurut saya, manfaat dari kegiatan pembagian Bansos ini dapat bermanfaat bagi tarafibur masyarakat dan mengingkatkan perekonomian negara. Terima kasih untuk Ibu Dr. Randa Haji Kustini Sripurnomo telah menyempatkan waktunya untuk kami mengatakan. Sekali lagi kami ucapkan terima. Sekarang saya sedang dengan salah satu warga yang menerima Bansos di Wonorejo. Dengan atas nama siapa, Kak, kalau boleh tahu? Atas nama Gibril. Nah, dengan Kak Gibril, bagaimana pendapat Anda tentang pembagian Bansos ini? Ya, bagi saya, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Serta dengan program ini dapat meningkatkan taraf hidup penerima Bansos itu sendiri. Baik, Kak, terima kasih sudah mau kami wawancarai. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!